Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhus adik-adik siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus SMA sekaligus juga adik-adik yang sudah menjadi alumni dari SMA berikut akan saya sampaikan informasi terbaru bahwasannya baru saja Kemenpan RB menyatakan membuka sekolah kedinasan di tahun 2023 ini adik-adik sekalian jumlahnya untuk informasinya ada di sekitar 4 ribuan ini kita akan bahas, namun sebelumnya kepada adik-adik yang baru bergabung di channel ini bapak mengundang adik-adik sekalian untuk menjadi profesi guru dengan cara subscribe dan klik ke loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini di Senin semalam, adik-adik sekalian Menteri Pan-RB setuju seleksi sekolah kedinasan 2023 sediakan ribuan kebutuhan hal ini dipublis di websitenya Menteri Pan-RB ini adalah Menteri Pan-RB Pak Abdullah Ajar Anas pemerintah resmi membuka penerimaan calon teruna peraja dan mahasiswa untuk jalur sekolah kedinasan untuk sementara ada 4.138 kebutuhan permasi yang disetujui dari 7 instansi yang menaungi sekolah kedinasan masyarakat yang tertarik menjadi aparatur sebuah negara melalui sekolah kedinasan bisa mulai mendaftarkan diri sejak tanggal 1 hingga 30 April 2023 Menteri Pendergunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Pak Abdullah Ajar Ajar Anas menyampaikan masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini masyarakat agar menyiapkan diri dan dokumen yang diperlukan dalam seleksi sekolah kedinasan ini hujarnya di Senin semalam untuk sementara sudah kami perhatikan ada 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan pada 7 instansi masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait imbuhnya Menteri Anas juga menegaskan bahwa seleksi ini bersifat transparan dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamasan melakukan tes kami tegaskan bahwa tidak akan ada calon atau bentuk kecurangan lainnya sebab sistem yang sudah kami bangun secara sangat transparan bahkan nilainya bisa dilihat secara real time jadi jangan percaya kalau ada yang menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah sekolah kedinasan pengungkapnya nah ini adalah instansi yang membuka sekolah kedinasan nanti ada sekalian bisa dalami ini mengenai tata tertib pendaptarannya ya di masing-masing websitenya ini KemenQ tahun ini membuka 1100 kebutuhan meliputi Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Agotansi Negara atau PKN STAN kemudian di BMKG ada buka 80 kebutuhan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau STMKG ini biasanya adalah jurusan IPA yang bisa yang berikut ini adalah Kemen Humukam membuka 523 kebutuhan meliputi Politeknik Ilmu Pemasarakatan Politeknik Imigrasi atau Politekim lalu Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Politek SSN ada 125 kebutuhan yang berikut BPS 500 kebutuhan meliputi Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan yang selanjutnya adalah BIN membuka 400 kebutuhan untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN ini adalah yang sudah dipastikan informasinya jadi ada yang sekalian bisa dalami lebih lanjut nah dijelaskan lebih lanjut instansi yang membuka kebutuhan peserta sekolah kedinasan antara lain Kementerian Hukum dan HAM kemudian ini tadi sudah kita bahas di depan ya masing-masing kebutuhannya juga ada ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan tentang bahannya yang warangkali tadi tidak ada disebutkan di atas ya Kementerian Keuangan tadi ada 1100 kemudian BMKG juga ada kemudian ini adalah Kementerian Perhubungan nah untuk Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah perhubungan jumlah formasi yang diterima itu adalah 1408 kebutuhan cukup banyak di seluruh Indonesia kemudian pendataran dilakukan mulai situs sistem seleksi calon aparatur sipil negara badan kebagian negara atau SSCICN BKN yakni SSCICN BKN .go.id pelaksanaan seleksi kompetisi dasar SKD rencananya digelar pada Mei hingga Juni 2023 SKD yang dilaksanakan selama 100 menit itu meliputi tes karakteristik pribadi tes intelijensi umum serta tes wawasan kebangsaan seperti seleksi CISN pada umumnya SKD sekolah kedinasan ini menggunakan komputer asis tes yang mereduksi adanya kemungkinan kecurangan jadi alaman website yang adik-adik nanti kunjungi sama seperti penerimaan CPN secara umum adalah SSCICN BKN .go.id nanti dilihat di sana hal-hal apa saja yang perlu kemudian dilengkapi nah dinyatakan disini peserta dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti selanjutan apabila memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pemerintah juga memberikan afirmasi untuk memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan terutama bagi daerah terdepan terluar tertinggal atau daerah 3T kuncinya untuk sekolah kedinasan ini adalah nilai rapor yang harus dipenuhi minimal rata-rata 7 kemudian nanti hasil yang menentukan ya sesuai dengan perangkingan tentunya nah ini adalah formasi kemenhub yang cukup banyak membuka tahun ini ada sekitar 1.408 formasi di 22 perguruan tinggi adik-adik bisa lihat ini nanti sesuai dengan daerah masing-masing ya ada politik transportasi daerah Indonesia perkeretapian Indonesia Madiun kemudian ini juga ada pelayan Surabaya ya silahkan didalami ini masing-masing daerahnya beda-beda ada juga di Surabaya Makassar kemudian Jakarta Bali Semarang juga ada Sumatera Barat Banten Malahaya Tidia Aceh juga Barombang Sorong kemudian Sulawesi Utara penerbangan Indonesia Curug Makassar ada juga ini di Medan ya Surabaya penerbangan Surabayanya Surabaya kemudian Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi Jayapura hingga Palembang cukup banyak formasi yang dibuka nah disampaikan apabila terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD yang sama dan berada pada peringkat 3 kali jumlah formasi maka penantuan kelulusan SKD dilakukan berurutan melalui TKPTU dan TWK Nilai Amang 4 tersebut tertuang dalam keputusan Menteri nomor 137 tahun 2023 tentang nilai Amang 4 seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian Lembaga tahun 2023 untuk seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang menaungi sekolah kelinasan pelamar sebaiknya sering mencari informasi di web resmi masing-masing instansi disampaikan hindari informasi dari sumber yang tidak resmi tegas Pak Menteri jika ada peserta yang memiliki nilai yang sama penentuan pelurusan akhir dilakukan berurutan atau ranking penentuan tersebut didasarkan pada nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi mulai dari TKP TU dan TWK nilai rata-rata yang tertulis pada ejak sekolah selanjut atau sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran dan ditentukan dari usia tertinggi jadi ini adalah persyaratan dalam hal penentuannya adik-adik sekalian tentu perlu mempersiapkan selain nilai rapor ini tadi disebutkan disini adalah nilai rata-rata yang tertulis pada ejak kemudian nilai rapor usia juga nanti hasilnya dari ujian adalah TKP ini adalah kepribadian memetakan bagaimana kepribadian adik-adik sekalian kemudian tes intelijensi umum ini paling utama yang perlu dikuasai adalah matematika dasar secara umum kebanyakan terkendalanya tidak lulus passing grade adalah di TU namun ada beberapa juga yang tidak lulus di KP dan TWK nah jadi sebenarnya bukan karena kecerdasan saja tapi manajemen waktu adik-adik sekalian harus mampu ya meluluskan sesuai dengan alokasi waktu minimal mencapai passing grade dulu ini TKP setelah itu dilanjutkan TU mencapai passing grade lalu TWK apabila sudah memenuhi passing grade sesuai perkiraan adik-adik sekalian maka dimaksimalkan untuk mencapai peringkat terbaik ini barangkali formasi terbaru yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan penerimaan seleksi sekolah kedinasan jadi dengan sistem chat tentunya siapapun adik-adik sekalian berpeluang untuk masuk di sini yang paling penting adalah persiapkan diri dengan baik dan apabila adik-adik berkesempatan mendapatkan peringkat terbaik maka langsung diangkat oleh pemerintah menjadi CPNS semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh